Selamat sore yang terhormat Dewan Juri Lomba LDBI tahun 2021 yang terhormat teman-teman peserta Lomba LDBI tahun 2021 dan para penonton Lomba LDBI tahun 2021 disini saya berbicara sebagai pihak oposisi dimana saya akan menanggapi mosi kedua yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya dan dari mosi video tersebut banyak sekali poin yang menurut saya sangat tidak mendasar untuk melarang pemerintah menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya yang pertama yaitu dikatakan dari video tadi mengatakan bahwa influencer itu memiliki kecenderungan untuk mengiring opini masyarakat tanpa adanya diskursus yang sehat perlu dipahami ialah masyarakat tidak digiring opininya tetapi diberikan pemahaman tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah masyarakat tidak dipaksa opininya tetapi masyarakat diberi pemahaman tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui influencer kenapa? kenapa menggunakan influencer? karena saat influencer menyampaikan kebijakan menyampaikan atau mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah influencer itu menggunakan bahasa-bahasa yang sering digunakan pada saat sehari-hari bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam ketimbang saat melakukan sosialisasi sosialisasi kan sosialisasi itu kan menggunakan bahasa sering menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dipahami masyarakat awam sehingga percuma sehingga percuma saja penyampaian kebijakannya dan tidak dipahami oleh masyarakat Indonesia kemudian yang kedua dikatakan bahwa influencer tidak memahami kebijakan-kebijakan yang akan disosialisasikannya menurut saya ini adalah hal atau poin yang tidak masuk akal jika digunakan untuk alasan melarang pemerintah menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya karena jika pemerintah menggunakan influencer otomatis memiliki koordinasi yang kuat dengan influencer tersebut sehingga penyampaian kebijakan-kebijakan melalui influencer tidak salah dan masyarakat-masyarakat Indonesia dapat memahami kebijakan-kebijakan yang disosialisasikan dengan influencer itu dengan benar kemudian dikatakan juga tadi di video ialah mereka akan melakukan sosialisasi yang transparan, netral, dan objektif perlu kita ketahui ialah di masa pandemi sekarang kita tidak bisa melaku kita tidak bisa berkumpul dalam kuantitas yang banyak sehingga untuk melakukan sosialisasi tersebut ini sangat tidak efektif dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dan saat sebelum pandemi pun jika melakukan sosialisasi pertanyaannya apakah banyak masyarakat Indonesia yang datang ke sosialisasi tersebut untuk memahami kebijakan-kebijakan pemerintah kemudian yang kedua walaupun banyak apakah mereka memahami penyampaian-penyampaian sosialisasi-sosialisasi yang disampaikan mengenai kebijakan-kebijakan kebijakan-kebijakan pemerintah perlu diketahui bahwa masyarakat Indonesia itu melakukan melakukan pekerjaan menampu pendidikan dan tidak dan tidak semuanya dapat datang ke acara sosialisasi tersebut nah menurut saya penggunaan media sosial ini adalah hal yang sangat efektif dikarenakan dari 274,9 juta jiwa pengguna aktif media sosial mencapai 170 juta jiwa artinya jumlah penggunaan media sosial di Indonesia setara dengan 61,8 persen dari total populasi pada Januari 2021 ini adalah jumlah yang sangat banyak dan sangat menguntungkan pemerintah dan juga masyarakat melalui influencer untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dan harus saya tekankan kembali disini ialah bahwa masyarakat tidak digiring opini nya tapi diberikan pemahaman mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah kemudian dikatakan juga tadi ialah masyarakat Indonesia ini jarang melakukan pengecakan informasi ulang yang perlu dipahami ialah masyarakat Indonesia jarang melakukan pengecakan informasi ulang karena tidak diketahui asal dari mana berita ini siapa yang menjebarkan berita ini dan menurut saya jika menggunakan influencer untuk mensosialisasikan kebijakan masyarakat Indonesia pasti akan melakukan pengecekan ulang informasi karena mereka mengetahui siapa yang menjebarkan informasi ini dan informasi apa saja yang dibahas di dalam sosialisasi-sosialisasi tersebut kemudian yang dikatakan tadi di video tersebut ialah pemerintah melakukan pengalihan tanggung jawab atau lepas tangan kepada influencer perlu dipahami ialah pengalihan dan juga menggunakan itu adalah suatu hal yang berbeda menggunakan dalam artiannya itu membantu dalam menjalankan sebuah tugas sedangkan pengalihan itu tidak tidak melaksanakan lagi tugas yang di yang harus dikerjakannya jadi menurut saya pengalihan tanggung jawab ini adalah sesuatu hal ada sesuatu hal ataupun poin yang sangat tidak masuk akal karena pemerintah tetap melakukan koordinasi dengan influencer dan tetap memantau influencer saat mensosialisasikan kebijakan-kebijakan agar kebijakan-kebijakan yang disampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik dan masyarakat-masyarakat dapat memahaminya dengan baik tanpa adanya suatu kesalahpahaman jadi saya dengan tegas menolak mosi ini yang mengatakan bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya tetapi saya sangat setuju jika pemerintah menggunakan pengaruh media sosial influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya karena influencer saat menyampaikan atau mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari yang dapat dipahami oleh masyarakat-masyarakat awam sekian dari saya terima kasih terima kasih